Intro Kembali lagi di channel saya Perlin Chan Jadi guys, hari ini saya akan menunjukkan kepada kita semua Bagaimana daerah yang ada di Baywalk Yaitu tempat yang ada di Pluit City Halo, halo, halo Hari ini saya dan beserta keluarga saya Berlibur ke daerah Baywalk City Tepatnya berada di daerah Pluit Jadi sebelum kita menuju ke situ Kita masuk dulu ke daerah Pantai Mutiara Pantai Mutiara ini merupakan daerah reklamasi Jadi hasilnya luar biasa Kita bisa melihat ada apartemen yang cukup terkenal di daerah Pluit Dan juga kita bisa melihat perumahan yang ada di daerah Pantai Mutiara ini Yang merupakan daerah reklamasi Jadi rumah ini cukup elit guys Dimana setiap rumah memiliki pelabuhan yang terdapat di belakang rumah masing-masing Jadi guys, kalau kita melintas atau masuk ke komplek perumahan ini Kita mengingat film-film yang ada di Hollywood ya guys ya Yang mana rumahnya cukup elit dan ada kapal yang spesial Seperti itu guys Nah, kita sudah masuk dan tiba di daerah Baywalk Mall Nah, ini kita tepatnya berada di Baywalk Garden Di bagian bawah guys Jadi di daerah ini banyak terdapat tumbuhan-tumbuhan Bahkan panorama alam yang cukup indah guys Jadi lumayan untuk kita berfoto-foto bolehlah Kemudian ini juga saat kami mau masuk ke daerah mall Protokol keamanan dan kesehatan tetap diterapkan Jadi guys, gak usah khawatir ya Jadi di masa pandemi ini Baywalk Mall tetap menggunakan protokol yang cukup ketat Jadi ini adalah tampak bagian dalam Saat kita masuk ke daerah mallnya Seperti itu guys Hari ini kita sudah tiba di Mall Garden Bay Kita lihat ini Ada ada, ada 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 nenek Ada nenek Jadi guys, ini adalah sekitaran di dalam mall Yang ada di Garden Bay Tepatnya itu ada di daerah Pluit guys Jadi kita tetap saksikan Kita akan melihat apa aja sih yang ada Terima kasih telah menonton! Sekarang kami akan masuk ke Parmer's Market yang ada di mall ini Dan kami akan berbelanja dan melihat apa-apa aja sih yang ada Dan ternyata guys, di Parmer's supermarket ini lengkap kebutuhan sehari-hari Hari ini guys, kita masuk ke Parmer's supermarket ya guys Kita mau melihat apa-apa aja sih yang ada di Parmer's supermarket ini Agatha ngeliat apa? Astor ya Kamu suka ya? Gak takut, gak takut gigi nyompong Apa ini? Oke, kita masih menelusuri apa-apa aja yang dipasarkan di Parmer's Market ini Ya, ternyata lengkap juga guys Jadi, daging-dagingannya juga segar ya guys ya Juga menu-menu yang lain juga lengkap Buah dan sayur juga segar-segar Jadi gak nyesal guys Jadi, kalau kalian berkunjung ke Mall Bywalk Silahkan mampir ke Parmer's Market ini Lumayan guys Selain kita berbelanja Kita juga bisa melihat barang-barang yang dari luar negeri juga ada di sini guys Jadi, lumayan lah menambah pengetahuan kita Seperti itu Nah, sekarang kita masih berkeliling-berkeliling di daerah Mall ini Memang tampak sepi guys Selama pandemi pengunjungnya berkurang Lumayan lah seperti itu Nah, sekarang kita masuk ke arah belakang Wow Ternyata guys Di daerah paling belakang dari Bywalk Mall ini Ada panorama alam laut ya Cukup indah guys Kalau melihat ini saya teringat Mall yang ada di sini Halo guys Ini kami berada di Bywalk City Fluid ya Mami ya Tepatnya di Bywalk City Jadi, memang hari ini sengaja untuk berlibur Karena sudah penat Berada di kampung halaman Nanjau di Mato Ini rambutnya kenapa ya Mami ya? Rambutnya Mami ikut-ikutan ya Ikut-ikutan motorbank juga Seperti itu salah satu Yang melintas di atas guys Jadi, ini adalah tampak dari daerah Mall Yang ada di Byway Bywalk ya Bywalk Fleet City Jadi guys, sambil kita bermain ke mall ini Kita bisa melihat panorama alam laut Yang cukup indah yang berada di belakang mall ini guys Jadi, bolehlah untuk kita sebagai wacana Untuk bermain ke tempat ini Dan gak perlu takut guys Bahwa jika kita juga kemalaman Kita gak perlu takut bahwa di daerah mall ini juga Tersedia fasilitas yang lengkap Seperti penginapan Dan juga disini banyak tempat-tempat makan Yang ada di pinggir laut Dan juga disini ada fasilitas yang bisa kita gunakan Tapi berbayar juga guys Untuk naik kapal Untuk berkeliling di sekitar laut Dan terdekat seperti itu guys Kemudian, mall ini juga terdapat Ada apartemen dan juga penginapan guys Jadi, kalau kita ingin menginap disini Boleh-boleh aja guys Tapi jangan lupa Dibayar dong Tentunya Nah, ini kita bisa melihat Pernak-pernik yang ada Di pinggiran pantainya ini Pinggiran lautnya ini guys ya Jadi, ada panggung yang biasanya Kalau malam atau hari-hari tertentu Banyak orang disini bisa Bernyanyi bersama Atau bisa dikatakan live music together lah Seperti itu Jadi guys Disini kita bisa melihat Pemandangan alam Laut yang luar biasa Wah, agak terbanyak banget donatmu Nenek suka nggak? Coba kamu tawarin dong Disuruh pilih yang mana nanti Pasti juga diarahkan yang nggak boleh coklat Pasti, hasilnya yang kacang-kacangan Nenek dapat apa? Nenek dapat apa itu? Nenek dapat berkat Agatha, kalau papi nggak dikasih? Kok kacang? Boleh nggak papi yang ini? Yang coklat ini? Kenapa nggak boleh? Tentang cari ini lu, ternyata cembat Nenek yang berat dulu ya Sudah, kalau datangnya udah Nggak mau Nggak ada dari stok pun ya Kalau Ini juga gila, gila Bikin sini Kenapa tiagetnya coklat-coklat? Tadi Diterjakan Nah, setelah berkeliling Dan akhirnya kami lelah guys Dan tibalah saatnya kita istirahat sejenak Menikmati makan siang Jadi Saat kami makan siang Kami juga kaget Ternyata Di sebuah tempat makan ini juga Menyajikan Pemandangan yang luar biasa guys Jadi sambil makan Kita juga bisa melihat panorama alam Laut dari ketinggian Jadi ini kami berada di lantai 5 nya Jadi kita bisa melihat Bagaimana sih keindahannya Kalau dari ketinggian Luar biasa ya guys ya Ini kita bisa melihat Agata, Mami, Alty Dan juga Neneknya Wah, Nenek ini makan apa? Makanan siang hari ini Jadi hari ini guys Kita makanannya yang berbau VG Jadi berbau sayur-sayuran Nah, kita mengurangi Lemak dan kolesterol Seperti itu guys ya Jadi guys Memang lumayan asik juga Untuk hari ini Karena kita bisa berhibur Ke daerah Bewok Mall yang tepatnya Yang ada di Fluid City guys Ini juga Mami Agata Serius banget Makannya Nah, Agata Sempat-sempatnya bermain ya Bukannya makan Malah bermain Jadinya dapat Marahan dari mamanya Nah, wajahnya Agata Langsung cemberut ya Nggak tahu mungkin Mamanya ngomong apa Seperti itu ya guys ya Nah, namanya juga Anak-anak Disuruh makan Bukannya makan Tapi mengaduk-aduk makanan itu Campur aduk semuanya Jadi guys Memang Ini bisa jadi wacana juga Untuk kita Apabila kita Berkunjung Ke Bewok Mall Fluid City guys Jadi Kita bisa lihat juga Neneknya nih Biasanya Makannya gudek Makannya Tahu tempe Bacem Nah, kali ini Disodorin Sayur-sayuran Ala-ala apa Gitu ya Mungkin terasa asing Tapi Tetap aja Terbaksa harus dinikmati Seperti itu guys Nah, ini Agata Dan ontinya Tetap aja Bermain bersama Maklum guys Ketemu Sahabat curhat Segala hal Halo guys Ini kita lagi berada Di lantai 5 Tepatnya ada di mall ya Jadi kita tuh melihat Pemandangan Dari lantai 5 ini Menuju ke arah laut Ya Ini Diani Agata Merayu Papi Boleh cicip dulu Untuk berbagi minuman Wow Banyak cara yang dilakukan Memang dasar Bocil yang satu ini Suka minuman Tapi nanti Tapi nanti ya Kata dulu Karena kalau minum Gak boleh ganti-gantian Kita sudah selesai Berjalan Atau keliling-keliling Di Bayu Walk with City Dan kita sebentar lagi Akan segera pulang Ke Citra Indah Ke Citra Indah Ayo Agata Ayo Agata Ayo Agata Kita pulang Ayo Agata Ayo Mau kemana lagi Enggak Agata Mau kemana lagi Enggak Ini dia mami Dia nenek Selamat datang Keliburan telah usai Saatnya kita pulang